Intro Berita pertama dari Medan Pemirsa Aksi Kejar-Kejaran dan Tembakan Keudara Bewardai Razia dan penggerbakan gabung narkoba di kawasan Sebencirip, Deli Serdang kemarin. Selain mengamankan 3 orang pelaku, polisi juga mengamankan 46 mesin curi jackpot dan 14 sepeda botor curian. Tim gabungan Sat Narkoba Polres Tabes Medan dibantu dengan TNI dan Satpo PT Deli Serdang, Grebek Kampung Narkoba di kawasan Mencirim Pondok, Jalan Sebencirim, Deli Serdang. Razia dilakukan sebanyak di tiga titik gang yang merupakan tempat pesta narkoba. Mengetahui kedatangan petugas, para pengguna narkoba langsung kabur ke ladang sawit warga. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara pun tak terhindarkan. Sebanyak tiga orang pelaku, satu di antaranya bandar narkoba, berhasil diamankan. Kedua pelaku lain dinyatakan positif setelah melakukan tes urin. Dari tiga lokasi, tim berhasil mengamankan sebanyak 46 mesin judi jackpot, satu mesin judi tembak ikan beserta koinnya, empat bilah senjata tajam, dan 14 unit sepeda motor yang merupakan hasil curian. Dari pengerebekan tersebut, kita dapat mengamankan tiga pelaku, di mana satu orang sebagai pengedar dengan barang bukti satu paket sabu seharga 100 ribu, yang telah dilakukan transaksi dengan cara undercover buy oleh anggota kami. Selain itu juga ada dua orang lainnya, yang setelah dilakukan tes urin positif pengguna, namun tidak ada barang bukti. Kemudian selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa mesin judi, sebanyak 46 buah mesin judi jackpot, satu buah judi ikan, kemudian beserta koin-koinnya juga ada empat bilah senjata tajam, kemudian ada sepeda motor yang disimpan bersamaan dengan mesin-mesin judi, yang kami duga adalah hasil curian. Itu sebanyak 14 unit. Tim gabungan juga merubuhkan sejumlah pondok, merupakan lokasi penjualan dan konsumsi narkoba. Seluruh barang bukti dan pelaku yang diamankan dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.